hai oke ini dia ketemu garisannya oke kita ukur dari panjang sininya ya panjang kesininya ini ketemu di 27 27 cm dan dilebar kesininya ini di 15 lebarnya kesini ini ketemu di 10 dan untuk dari ketebalan ini ketebalannya 2,4 cm 2,4 cm dari 24 mili kokoh banget ya seperti ini insyaallah kokoh banget karena saya juga menggunakan yang jenis ini karena memang sudah cocok ya walaupun bisa ya beli yang produknya Eropa produknya tapi saya lebih nyaman di ini ya dari genggaman lebih enak terus dari beratnya enak dan juga sudah saya uji coba berkali-kali untuk melah dada sapi untuk memotong tulang-tulang kambing sapi enak banget kepala sapi ringan banget ini ya silahkan insyaallah kokoh banget ya kemarin banyak yang dicoba dari subscriber untuk memenenggel apa itu kaki-kaki yang besar-besar itu sangat kokoh sekali ya insyaallah mantep ini ya untuk harga nanti saya cantumin dan insyaallah masih belum ada kenaikan ya terus lanjut yang selanjutnya ini ada yaitu ini ada ini pisau isel ya isel yang dipanjang di 24 centi ini handlenya handle kayu dan untuk dari dalamnya dalamnya seperti ini saya buka dulu karena masih baru-baru datang juga masih hangat Hai seperti ini ini handle dari kayu jatoh bawut ya jatoh bawut ini yang suka panjang ideal ini panjang yang paling banyak disukai orang-orang Indonesia ya di ses panjang 24 25 26 itu paling disukai ya seperti ini karena ideal banget ya untuk dorong pun maupun untuk tarik pun ini mantep bahkan untuk yang di RPA dengan teknik biasanya kalau Jawa Timur fly hand gini set itu paling enak banget menggunakan yang ini 24 dan ideal untuk tarik pun enggak terlalu kependekan tapi enak buat tarik buat duorik pun juga masih masuk terus untuk dari panjangnya dari segi panjangnya ini ketemu dipanjang di 24 setengah ya dua dua empat dua empat centi lebarnya ini ketemu di 4,3 cm dari segi ketebalan ini ketebalannya mantep lo ya ketebalannya ini rata ya sampai sini itu rata jadi kokoh ya seperti bulnos dari dari segi ketebalan ketebalannya itu mirip dengan bulnos jadi rata dari pangkal sampai ujung Hai seperti ini terus dari segi ketebalan ini ini ketebalannya ini tebelnya 2,9 2,98 atau koma tiga milimeter ya hal ini merata merata sampai ujung dari antara sini sampai ketebalannya sama Hai dan untuk desi ketajaman biasanya kalau isel itu bahwanya sudah bagus banget ya sudah nyus sudah enak banget ini saya keraset aja ya sudah uh dari segi kalau di kertas tambah nyus lagi ah uh sudah siap pakai untuk semelih ya bawaannya ya bawaannya itu memang enak banget kalau isel ya enak banget kalau di asal lagi tambah nyus lagi silahkan mau di asal lagi mau di asal sendiri mau bawaannya pun juga enak ya juga enak banget digunakan silahkan ini 24 cm nanti harga saya cantumin aja banyak tetap dengan baja jerman walaupun ini produk Portugal tapi bagiannya menggunakan baja jerman x50 clmov 15 yang baja tersebut itu juga digunakan di banyak pisau termasuk juga Victor itu salah satunya menggunakan baja ini ya terus selanjutnya dan juga ini ada sarung kulit ya sarung kulit di sarung kulit premium di hara 25 cm 25 cm ini saya harga kasih harga agak murah dikit kemarin harganya memang banyak ini saya pesan banyak harganya jadi 115 ribu aja 25 cm terang ini bisa untuk pisau esel ya saya serbih dan pas dari segi ukurannya seperti ini ya mau beserta sarung kulitnya silahkan 115 ribu aja ya murah meliah ya buat ini bisa untuk ukuran 24 25 dan 26 ya 26 seperti ini ya silahkan salung kulitnya tebel ya rapi pengerjakannya ini ada cantolannya juga silahkan mumpung masih ada stok ya masih ada stok 115 ribu aja biasanya itu 125 atau berapa ini saya kasih aja 115 ribu aja terus selanjutnya ini ada apa itu boning pisau boning anti slip produknya dari tatunya ya seperti ini ngelengkung ya ngelengkung finishingnya polis mirror dan yang ajibnya itu handlenya ini karet ya anti slip bener-bener ngegrip enak digunakan ini kemarin juga sudah saya uji jadi penasaran apa bener ngegripnya ternyata enak ya terkena air terkena lemak masih enak digunakan dari segi panjang di 15 cm lebarnya ketemu di 2,8 cm dari segi ketebalan ini ketemu di 2,37 cm dari 2,4 cm ya 2,4 cm matanya sudah lebar jadi ketika kalian ingin pakai langsung serpening sudah sangat cukup ya sudah sangat cukup seperti itu ya lebar ya matanya kinclong finishingnya matanya kinclong tinggal main di serpening sudah siap untuk pemakaian ya ini ketajaman bawaannya bawaannya sudah bagus ya sudah bagus ini sudah ketajamannya sudah bagus banget kalau untuk seset sudah sangat cukup ya ini ya sangat cukup banget jadi tinggal main serpening karena matanya sudah flat ya sudah ngebentuk mata lebar enaknya itu kalau untuk seset memang seperti ini agak lebar ya jadi enak digunakan jadi enggak perlu ngasah lagi ini sudah siap pakai tinggal main memang kalau pisau boning itu itu memang gandengane istilahnya jauh gandengane itu serpening ya tapi kalau main pisau ini aja kalian bisa dilihat di IRPA atau dijagakan pasti ada serpening karena memang kebutuhan pokok ya kalau kalian pakai pisau seset itu pasti ada penggunakan serpening kalau pakai batuasa terlalu ribet ya tapi kalau untuk sebelumnya memang batuasa batuasa sama stropping sudah cukup seperti itu terus lanjut harganya Insya Allah ini masih terjangkau ya harganya berapa ya 265 kali ter270 ya tadi saya cek aja ya saya cek aja biar enggak keliru ya biar enggak keliru terus selanjut lanjut juga ini ada pisau murah meriah yaitu pisau zongyuan yang kembali hadir seperti ini nah seperti ini yang ini pisau 18 cm kemarin ya 18 cm seperti ini ah ini banyak yang suka yang jenis ini karena digunakan untuk sembelih juga baik ayam kambing maupun sapi seperti ini silahkan stoknya enggak banyak eh belum datang lagi ya belum datang lagi dari panjangnya ini di nah ini panjang favorit 18 cm lebarnya ketemu di 3 cm dari segi ketebalan ini ketemu di di memang gak tebal ya di 2 milinan ya ini ya di 2 milinan dari segi ketebalan itu 2 milinan di 2 milinan 1,96an ya 2 milinan dari segi ketajaman bawaannya sudah mungkin tahu ya standarnya ya sudah kacang tapi ini ngekrek ngekrek ya kalau sudah di asah ini sedang tapi ini saya jual bawaannya 35 ribu ya 35 ribu ya murah meriah ya bahannya 3cl13 move di 35 ribu sudah dapat bahan yang lumayan sangat hangat dan banyak yang sudah uji coba hasilnya memang mantep dan cocok untuk tim Reario kalau pisau nya jenny 35 ribu kalau sudah kalau mau asah asah siap pakai itu 50 ribu tapi kalau mau saya dengan batu jepang ya beda lagi ya beda lagi silahkan mau yang mana silahkan cukup murah aja 35 ribu aja kalau siap pakai cukup nambah 15.000 50 ribu enak aja enak ya enak silahkan terus selanjut lanjut ini ada ini ini golok murah pisau murah meriah pisau sembelih kayaknya kayu juar yang suka enggak terlalu panjang di 25 cm ini kayaknya ini kayu juar ya ada pinnya aksesoris duralium seperti ini eh saya buka ini masih ada waknya ya seperti ini oke ini pengerjaannya rapi-rapi juga ya seperti ini uh ini ada pinnya pinnya ada duraliumnya seperti ini umen rapi dulu udah umen rapi dan finishingnya finishing natural ada stoppernya untuk pengaman dan ini bagian sininya enggak tajam ya satu sentinan itu enggak tajam memang dari makernya itu dibuat enggak tajam ya bagian sininya untuk tujuannya apa kurang paham saya yang jelas ini jarak satu senti kesini itu enggak tajam ada yang mengatakan itu memang disengaja supaya buat keamanan tapi ya kurang tahu mungkin makernya lebih paham ini untuk dipanjang ternyata di 24 cm ya lebarnya ini ketemu di 3,6 cm dari segi ketebalan ini ketemu di 2,8 2,8 mili dan ini 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 bacanya yaitu bekas HSS ya HSS pemotong granit dan untuk dari sekitar zaman ini bawaannya sudah bagus ya kalau dari bawaan makernya sudah bagus sudah ketajamannya sudah ketajaman sembelih ya ketajaman sembelih dan cukup murah ini 185 ribu aja ya 185 ribu aja yang minat silahkan jadi cepet-cepetan aja mumpung mumpung stok masih ada ya ini cakep ya dari segi sarungnya pun ini kelihatan klasik ya KELAHAN klasik dan juga rapi seperti dua 185 ribu aja dan stoknya nggak banyak ya cuma ada 9-12-nya Buka bentar Bungkusnya ini Aduh masih ada bungkusnya Ada bungkusnya Seperti ini Seperti ini Ini handlenya seperti handle micarta Seperti handle micarta Tapi enak benar-benar enak Ini full tongue Yang cakepnya ini full tongue Full tongue Handlenya kok enak juga Dan juga full tongue Yang ngajep ini Panjangnya ini Panjang 16 cm Oh tidak 16 Ternyata kan 15 cm Untuk di lebannya ini 3,5 dari segi ketebalan Ini ketemu di 2,7 cm Full tongue Yang ngajepnya itu full tongue Pinnya ada 4 Pinnya ada 4 1,2,3,4 Full tongue sampai sini Finishingnya satin Dari segi ketajaman bawaan Ketajaman bawaannya ini Sudah bagus ya Sudah bagus Seperti pisau-pisau derita Dan sudah tajam juga Insya Allah siap pakai Untuk sembelis juga ini Silahkan yang minat Kamu yang suka unik Unik ya Kolektor item Bajanya Kurang paham ya ini Coba nanti saya cek aja Bajanya ini Yang jelas ini Baja stainless Jenis Kalau Turki itu Tidak lepas Baja T5 Baja T7 N6 4116 Dan lain-lain Biasanya digunakan Yaitu Yang sesuai Standar dari Para jagal Turki Dan memang enak Kalau pisau Turki itu Enaknya Harganya Tidak terlalu mahal Dan juga Kualitasnya hajib Kualitasnya hajib Dan juga tahan lama Surumi ini Silahkan 16-15 cm 15 cm Terus ini ada Titipan jual Titipan jual Dan juga ini ada Data-datanya juga Ini yang pertama Ini ada Bilah Golok GSN Golok GSN Seperti ini Sebentar Ini saya Seperti ini modelnya Model Seperti ini Ini full Tanduk ya Full Tanduk Kerbau Hitam Seperti ini Sangat rapi Banget Dan ini Dalam keterangannya Belum pernah Dipakai Jadi beli Belum pernah Dipakai Belinya ini Tahun 2022 Seperti ini Bajanya itu HSS Jerman Bajanya dari HSS Jerman Seperti ini Seperti itu Yang suka Full Tanduk Ini bagus Pengejaannya Ini rapi Banget Ya Rapi Gak ada Minusnya Terus Untuk Dari Segi Ketebalan Dari Segi Ketebalan Panjang Ini Di 21,5 cm Untuk Dari Segi Lebarnya Ini Ketemu Di 3,3 cm Dari Segi Ketebalan Ini Ketebalan Ketemu Di 4,5 Pable Banget Biasanya Sudah Tajem Dari Cek Ketajamannya Ketajamannya Sudah Dicek Sudah News Sudah News Dari Seki Ketajaman Sudah Siap Pakai Untuk Sembelih Sudah Siap Pakai Full Tanduk Dan Ini Premium Tidak ada Minusnya Sama Sekali Enak Digenggam Ini Ada Ukiran Ukiran Dikit Ada Simba Seperti Itu Seperti Itu Silahkan Ini Juga Ada Ukiran Bolongan Dari Bapak Selanjutnya Ini Berapa Ya 1 Juta Berarti Saya jasa Jualnya 85.000 1 Juta 85.000 Ini Yang Golok GSN Full Tanduk Terus Yang Selanjutnya Ini Golok GSQ Sama Dari Bapaknya Seperti Ini Modalnya Golok GSQ Sangat Klasik Khas Babi Sidik Khas Babi Sidik Seperti Ini Kayu Ini Keliatannya Kayu Jual Finishing Natural Seperti Ini Golok San Babi Sidik Dan Ini Sudah Diasah Apa Itu Sudah Dipakai Tiga Kali Kalian Dipakai Tiga Kali Cakep Ya Cakep Juga Matanya Kinclong Khas Babi Sidik Terus Dari Seki Panjang Panjang Ini Ketemu Di 24 Senti Lebarnya Ini Ketemu Di 3 Setengah Dan Untuk Ketebalan Ketebalan Pangkal Itu 3,6 Ketajamannya Sudah Nyes Sudah Nyes Sudah Nyes Ketajaman Sembelih Sudah Nyes Ketajaman Sembelih Nyes Untuk Dari Bapaknya Ini Bapaknya Ini GSK Harganya Sama Juga Sama Ini Dari Bapaknya Ini 900 ribu Saya jasa Jual 60 ribu Berarti 960 ribu Haja Kalau Ini Mulus Juga Nggak Ada Minus Nya Lumayan Nunci Juga Tapi Nggak Terlalu Nunci Ya Nunci Tapi Nggak Terlalu Nunci Rapi Mulus Dan Masih Tiga Kali Pakai Jadi Nggak Terlalu Banyak Murah Murah Saya Jamin Ini Murah Kalau Kalian Beri Langsung Ke Bapak Sidik Saya Jamin Ini Harganya Mungkin 2 jutaan 2 jutaan Ini 960 ribu Silahkan Mumpung Masih Ada Bagus Itu Bajanya Mungkin Secara Umum Bihar Bapak Bajaper Willis Paling Sering Terus Ini Yang Pisau Dari GSQ Pisau Ini Yang Pisau Sarung Kulit Modenya Seperti Ini Juga Ada Logonya Logonya Ini Semuanya 2021 Ya Untuk GSQ Itu Ada Tulisannya 2021 Golok Semblik Chris Duren Seperti Ini Bagus Pengajaknya Bagus Juga Kelihatan Ini Tradisional Model Candung Yang Suka Candung Seperti Itu Terus Dari Panjang Ini Ketemu Di 25 Senti Lebarnya Ini Ketemu Di 4 Senti Dari Seki Ketebalan Ini Ketemu Di 3,7 3,7 Dari Ketajaman Sudah Asah Ini Berapa Kali Sama 3 Kali Pakai Juga Ketajaman Masih Tajem Masih Nyus Tajem Dari Bapaknya Sama 90 Berarti 960 Rp Sama Tapi Ini Jenis Pisau Masih Sangat Tajem Tajem Tidak Ada Rolling Matanya Juga Kinclong Memang Di Asah Manual Jual Semua Kalau Di GSQ Biasanya Di Asah Manual Finishing Asah Manual Pakai Batu Jepang Pakai Batu Jepang Suma WPSD Terus Ini Seperti Ini Harganya Sama 960 Rp GSQ GSN GSQ GSQ Terus Ini Titipan Jual Juga Murah Meriah Herder Herder Tando Ting Seperti Itu Ada Sarung Seperti Ini Yang Lawas Yang Lawasan Seperti Ini Tidak Paham Handle Yang Pisaunya Berkurang Warnanya Sudah Buyuh Sudah Banyak Patinanya Sudah Kecil Karena Sering Dikali Dipakai Panjang Ketemu Di 17.5 Lebarnya Ketemu Di 3 Untuk Ketebalan Ketemu Di 2,4 Berapa 2,4 6 2,46 Dari Ketajaman Seperti Ini Sudah Tajam Kalau Ini Ori Hader Rory Tapi Tinggal Segini Aja Tinggal Segitu Aja Terus Cuma Itu Bilanya Kurang Rapi Karena Sudah Sering Kali Dipakai Dan Ini Kurang Rapi Tapi Seperti Itu Alakadanya Dijual Cukup Murah Nanti Saya Cek Aja Saya Cantumkan Aja Di Harganya Terus Ini Ada Lagi Apa Ya Kayak Kemarin Ada Lagi Ini Golot Titip Jual Ini Willis Gen 1 Kayaknya Ini Dari Kayu Klengkeng Lihatannya Apa Grupel Aceh Atau Klengkeng Keretanya Grupel Aja Kurang Paham Silahkan Komentar Cuma Minus Ini Ya Enggak Ngunci Finishing Seperti Ini Satin Tapi Agak Ada Barat Barat Dikit Barat Full Tung Pin 3 Dari Seki Panjang Ini Ketemu Di 23 Lebarnya Ini Ketemu Di 3 7 Ini Willis Gen 1 Untuk Ketebalan 3 5 Ini Titipannya Keterangannya Willis Gen 1 Willis Gen 1 Dari Bapaknya Keterangan Dari Bapaknya Dari Ketajaman Seperti Ini Nyekrak Tajam Tapi Nyekrak Masih Nyekrak Silahkan Yang Minat Dan Ini Cukup Murah Melihat Berapa Dari 200 Berapa Saya 250 250 Nanti Saya Cantumkan Jika Keliru Mungkin Ini Aja Kita Lanjut Di Besok Ada Ada Kurang lebih Minta maaf Wallahu Ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Dari